Lagu yang gue bikin ini kan maksudnya banyak lah cewek-cewek. Mukanya putih tapi lehernya hitam, kakinya hitam, tangannya hitam. Pokoknya ya belang lah kalau menurut itu. Karena mereka cuma utamain di muka, nggak di badan. Kalau seluruh di badan mungkin isa oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo was kawan go blog es dimanapun anda berada. Asik pokoknya thank you banyak. Makasih thank you. Thank you pokoknya lah ya buat teman-teman yang udah subscribe. Yang udah support, yang udah dukung, yang udah ngedoain. Yang selalu ngasih semangat dan juga energi buat gue. Asik. Bukan buat gue sih buat go blog es ya. Jadi di hari ini sebenernya perdana. Sebenernya kemarin gue dua hari yang lalu harusnya. Menyambut belam puasa harusnya ya. Cuman karena kendala di editor. Ada teknis dikit jadi agak molor sebenernya. Harus gue udah hitung itu udah dari awal puasa sampai nanti mau menjelang lebaran. Itu sekitaran 30 lagu bakalan gue bahas. Lagu siapa? Lagunya go blog es. Nah. Jadi lagu-lagu yang gue pernah bikin. Yang ada di go blog es gue akan bahas ya. Satu per satu. Jadi tiap episode nanti satu-satu. Oke. Jadi teman-teman yang pengen request bisa juga nanti ya. Nah. Untuk lagu-lagu yang kalian belum pernah denger. Gue sebenernya udah bikin album pertama itu. Album Hamid Pintar. Itu ada sekitar 11 lagu. Nanti gue bahas satu-satu di situ ya. Terus di album keduanya ada namanya Ayo Sekolah. Itu berisikan lagu sekitar 6. 6 lagu. Itu single semua sebenernya. Cuman kita bungkus jadi mini album. Terus beberapa single lagi. Terus single-single-single terus. Sampai sekarang kita belum mulai album lagi. Jadi kalau kita total mungkin lagunya ya lumayan lah. Buat 6-7 album lah ya. Oke. Bahas yang pertama. Jadi lagu ini sebenernya lagi rame juga di social media. Di TikTok, di Instagram, di Facebook. Ya pokoknya di social media lah ya. Lagu tentang ini sih sebenernya. Krim siang dan malam. Ini lagu gue bikin itu lama sebenernya. Berapa tahun yang lalu lah gitu ya. Sebenernya ini lagu cuman isengan doang. Jadi gue ngelet postingan banyak skin care-skin care terbaru. Banyak cewek-cewek belang-belang-belang. Aduh macam-macam. Jadi gue ini realita. Gue kalo bikin lagu itu realita. Jadi gue karena gue bukan pengarang. Gue harus ngeliat atau ngerasain. Baru gue bisa ciptain. Gak bisa tuh misalnya temen gue. Pang. Gue bikinin lagu dong. Tentang percintaan. Bla 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 bla. Tapi gue gak ngerasain gue gak bisa tuh. Karena gue bukan ngarang. Gue gak bisa ngarang. Jadi gue harus ngerasain. Oh misalnya cerita itu. Oh gue pernah ngerasain tuh. Oke. Nanti gue jadiin lagu gitu. Tapi gue ambil benang merahnya aja sih gitu. Kadang status temen Facebook. Di story. Di dimanapun. Kadang-kadang kalo cocok nih. Kayaknya gue pernah ngerasain nih. Jadiin lagu lah. Gitu aja. Lebih banyak gue bikin lagu itu. Bukan lebih banyak. Maksudnya lebih banyak. Dapet nada atau lirik itu di. Atas kendaraan. Gue lagi nyetir lah. Terus ringan lagi nyetir. Sama lagi bengong. Oke. Jadi lagunya. Scream siang dan malam ini. Lagi. Lumayan boom ya. Lagi booming lah. Maksudnya temen gue pada ngetekin juga. Ada beberapa yang re-upload. Di social media. Di youtube juga ada beberapa lah yang. Jadiin. Story-story gitu ya. Jadi. Mungkin temen-temen udah tau ya ceritanya. Maksudnya krim siang dan malam. Ini tentang cewek sih sebenernya. Gue gak. Diskriminasi cewek. Cuman gue. Ini sih mau. Buat hiburan aja sih. Jadi. Sesuai realita. Gue bikin lagu sesuai realita aja sih. Lagu yang gue bikin ini kan. Maksudnya. Banyak lah cewek-cewek. Mukanya putih. Tapi. Lehernya hitam. Kakinya hitam. Tangannya hitam. Pokoknya. Ya belang lah. Kalau menurut gue. Karena mereka cuman. Utamain di muka. Gak. Di badan. Kalau seluruh badan. Mungkin isa oke. Tapi kan lucu gitu. Kalau diliatnya. Kok mukanya putih. Tapi lehernya kok hitam gitu. Ya pasti temen-temen juga pernah ngerasain lah. Atau pernah ngerasain lah. Mungkin. Entah itu di mal. Di jalanan. Atau di mana gitu. Pasti sering ngeliat. Kok aneh banget sih. Yang ada di benak temen-temen juga gitu. Gue juga begitu ngerasain. Aneh lah. Jadinya gitu. Kenapa gak. Alami aja gitu. Atau emang pengen. Seluruh badan aja gitu. Kan lucu. Kalau. Jadi belang. Jadi gue disini. Sekedar hiburan aja. Jadi lagu ini. Gue tes pertama itu. Di panggung mana gitu. Gue lupa. Dan. Respon. Audiens itu. Lumayan. Makanya gue bilang. Lah ini. Lucu juga nih lagunya. Gitu. Karena beberapa lagu-lagu yang gue bikin. Selalu. Gue. Minta respon lah. Dari temen-temen juga. Dari temen-temen deket. Gimana lagu ini. Gini. Cocok gak nih. Kira-kira sama goblok. Jadi gue selalu. Pila-pila lagi. Pila-pilih lagi. Ini lagu cocok gak sih buat goblok. Atau buat orang gak sih. Gitu. Jadi gue selalu kayak gitu ya. Gue tes lagunya dulu. Jadi lagu-lagu yang gue bikin itu. Kebaikannya. Cuma. Pakai jurus tiga kunci. Kalau gak. A. G. Kalau gak. G. C. Enggak. C itu jaman-jaman gue masih. Di album pertama loh. Masih kuat nyanyi lah ya. Maklum itu. Jaman itu kan masih muda. Wah masih. Ugal-galan lah ya. Sekarang gue lebih ke A. A sama G lah. Kalau gue bikin lagu sekarang. Krim siang dan malam. Maaf nih. Kalau gitar-gitar palsu. Atau suaranya palsu ya. Ini cuman buat ini aja sih. Tutorial. Teman-teman mungkin mau ngulik lagunya. Pokoknya gue kalau main di studio. Atau di panggung lah gitu. Ya kuncinya ini. Nah gitar yang sering gak pake yang ini. Pokoknya dia dah. Sekarang gak pake ini dia. Pokoknya gue gini aja. Nyalain gue gantung-gantung aja lah. Cuma olesin mukanya. Tapi lehernya tidak. Cuma olesin mukanya. Tapi tangannya tidak. Cuma olesin mukanya. Tapi kakinya tidak. Jadinya belang seperti kuda zebra. Banyak cewek-cewek jaman sekarang. Bukannya putih tapi badannya hitam. Mereka semua. Mereka semua sudah menjadi korban. Zebra. Zebra. Mereka juga gak bakalan tau. Mereka cuman hokinya aja disitu lagu. Selama itu lagu tepat. Terus disukai sama pendengarnya. Dan cocok. Kalau lagu itu udah kena banget sama audiens atau pendengar. Itu bakalan jadi itu lagu ya. Lagu itu enak semua. Yang enak cuman lagunya goblok. Ada satu lagu itu gak enak. Nanti gue bahas lagu itu ya. Oke teman-teman buat wansi kawan goblok es dimanapun anda berada. Oke jadi ini perdana. Gue lupa gak setau ya ini sebenarnya apa. Acaranya apa sih namanya programnya apa. Namanya balas. Jadi ini tentang bahas lagu sendiri. Nah nextnya gue bukan lagu-lagu goblok aja yang bakalan gue bahas lagu-lagu goblok lah ya. Lagu sendirinya goblok es. Jadi gue akan bahas juga beberapa punya teman. Khususnya punya karya-karya sendiri lah. Nanti gue akan bahas. Mungkin ya kalau ada waktu gue akan ajak ke studio gue. Kita ngobrol-ngobrol bareng ngebahas lagu sendiri. Kayak gimana deh metodenya. Kan beda-beda tuh. Ada yang ketemu notasinya. Ada yang ketemu nadanya dulu. Ada yang bikin liriknya dulu. Jadi macem-macem tuh. Dan ini kita akan bahas. Kayak gimana sih cara bikin lagu yang baik dan benar. Gak ada sih yang baik yang benar. Pokoknya cari lagu yang menurut gue sih lebih bisa dinikmati ke semua orang. Ya itu aja sih ya. Oke thank you my friend. My friend. Jadi goblok sih ini gak ada fans. Gak ada. Iya gak ada fans lah ya. Semuanya temen gue anggap. Jadi ada bang, friend ada neng, friend ada wanskawan. Macem-macem lah ya. Thank you banyak. Jadi Mudah-mudahan ada inspirasi di video ini. Mudah-mudahan bukan jemaat tontonan. Tapi jadi tuntunan. Asik ya. Thank you banyak. Salam jari kelingking. Mudah-mudahan ke depannya Gue akan bisa lebih baik lagi. Membuat karya-karya selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balas bahas lagu sendir. Sub indo by broth3rmax